Nah itulah yang disampaikan Gus Iqdam pada acara kali ini, acara istrihosa di Penjarsari di Solo ya. Di awal, di Mas Gibran, Gus Iqdam itu bercanda ya ke Mas Gibran. Nah ini beberapa yang disampaikan oleh Gus Iqdam. Mas Gibran, eh Mas Samsul, candaan dari Gus Iqdam ke Mas Gibran. Semoga dalam perjuangan mendapat perlindungan dari Allah dan mendapat rido dari Allah dan yang saya hormati setiap malam Rabu semoga selalu istiqomah acara yang diadakan kali ini, acara rutinan ya di malam Rabu, kata Gus Iqdam. Dalam acara tadi, Gus Iqdam mengaku sempat bertanya-tanya tentang rahasia Bapak Jokowi Dodo bisa menjadi presiden. Dan Gus Iqdam bertanya ya dalam hatinya tadi, seperti ini saya dalam hati bertanya-tanya, Pak Jokowi kok bisa menjadi presiden? Dan sehat itu rahasianya apa? Saya itu selalu meyakini, selalu ada orang hebat, beliau itu mempunyai keistikoman yang religius. Dan saya lihat Pak Jokowi itu kan sama seperti saya, kurus ya kecandaan Gus Iqdam. Nah lalu disambut tawa oleh para jamaah tadi. Nah mohon maaf, Mas Gibran ya, tapi kok beliau bisa sangat hebat jadi presiden berkali-kali dan punya anak juga hebat. Jadi wali kota setelah itu jadi wakil presiden, lanjut kata Gus Iqdam. Nah setelah ke Solo, Gus Iqdam mengetahui amal apa yang dilakukan oleh keluarga Presiden Jokowi. Ini sebenarnya apa amalia keluarga Pak Jokowi? Alhamdulillah saya hadir di Solo, terjawab ternyata memiliki istiqomah religius menaikkan hajah orang tua yang telah meninggal dengan istiqomah. Nah rutinan setiap malam Rabu, seminggu sekali jawabannya ya ini ucap Gus Iqdam tadi. Maka dari itu kita patut belajar dari Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi ketika mau dinaikkan kerajaan oleh Allah. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan kedua orang tua kita sambung kata Gus Iqdam. Di akhir sambutannya Gus Iqdam mengatakan dirinya berada di belakang Mas Gibran. Nah itulah beberapa yang disampaikan oleh Gus Iqdam tadi. Dan untuk videonya Gus Kausar di video selanjutnya setelah video ini ya. Dan terima kasih yang sudah nyimak video ini hingga selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.